Kepolisian Polrestabes Surabaya kembali berinovasi dengan program terbarunya yakni Polisi Suraboyo Sobo Kelurahan atau Polisi Surabaya Mendatangi Kelurahan. Melalui program ini Polrestabes meluncurkan bus lengkap dengan alat canggih yang setiap harinya berkeliling melayani warga di setiap kelurahan. Program Polisi Surabaya Sobo Kelurahan atau Polisi Surabaya Mendatangi Kelurahan diawali di Kelurahan Keputaran, Kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya. Dengan bus yang dilengkapi komputer ini, polisi melayani laporan kehilangan, perpanjangan surat izin mengemudi, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, dan laporan barang yang ditemukan atau lost and found. Dengan jam operasional yang dimulai pada pukul 6 sore, kepolisian berharap program ini dapat melayani warga seusai jam kerja kantor. Kita melihat ada suatu kendala di masyarakat, terutama kendala masyarakat yang bekerja pada pagi hari hingga sore hari. Padahal masyarakat tersebut membutuhkan pelayanan administrasi kepolisian. Kita melihat kendala itu dan kita ubah menjadi suatu peluang. Peluang kita untuk melayani, akhirnya kami menciptakan polisi Surabaya, Sobo, Kelurahan. Jadi beroperasi setelah jam pelayanan-pelayanan yang sudah ada, jam 6 sampai jam 8. Program ini disambut baik warga. Mereka berharap program ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Tadi habis ngurus perpanjangan SIM. Saya merasa sangat terbantu karena dengan adanya mobil ini, jadi kami yang sibuk bekerja, dapat bekerja terlebih dahulu. Lalu sorenya bisa mengurus perpanjangan SIM atau SKJK dan lain-lain sebagainya. Ngurus kehilangan KTP sama KSK, ya. Mudah sekali dan luar biasa pelayananannya. Melihat antusiasme warga yang cukup tinggi, tidak tertutup kemungkinan Polresta Besurabaya akan menambah jumlah bus pelayanan terpadu yang sementara ini baru ada satu. Kahlil Gibran, Surabaya